Hai brosi, selamat datang di channel Rina des Jadi di video kali ini Rina akan share sesuai pengalaman pribadi Rina tentang Boleh gak sih kita ini berdoa untuk agar mantan kita ini kembali lagi gitu sama kita Atau kita berdoa agar kita bisa ketemu sama mantan gitu Kayak misalnya kita tuh kangen banget sama dia tapi kita ini gak berani gitu untuk ngechat dia duluan Dan pengen banget ketemu lah intinya So di video kali ini Rina des akan cerita Cerita sesuai dengan apa yang pernah Rina alami Oke deh daripada kebanyakan bahasa basi kita langsung aja ya Oke jadi awal mulanya itu Rina tuh pernah pacaran sama orang yang Rina sayang banget Bahkan kayak Rina kira dia itu yang baik buat Rina lah Tapi ternyata dia bukan yang tepat buat Rina mungkin dia lebih tepat sama orang lain Dan kalian pasti tau banget rasanya ketika baru putus itu ya rasanya sakit banget kan Tapi mau gimana pun kita harus tetap terima Dan awal-awal baru putus itu rasanya tuh kayak aduh gak bisa nih gitu Pengen banget ketemu sama dia kangen banget yang biasanya kegiatan kita itu sama dia Chattingan sama dia kemana-mana sama dia pokoknya ketemu sama dia terus sampai bahkan ketika pas putus tuh kayak ngerasa Aduh ada yang hilang nih ada yang beda Tapi kita gengsi dong kalau kita ngecek dia duluan apalagi kalau kitanya yang mutusin dia Atau enggak kitanya yang diputusin gitu Kayak gak mau banget nih kalau aku yang ngecek dia duluan minta ngajak ketemu Enggak ah gengsi Nah terus waktu itu pernah Rina ngerasa kayak jalan satu-satunya adalah berdoa Itu-itu senjata Rina banget Kalau berdoa itu apapun yang kita minta itu pasti Allah kabulkan Nah seminggu setelah putus apa dua minggu setelah putus gitu Itu tuh rasanya tuh kayak sakit banget kayak ngerasanya tuh pengen ketemu banget Nah Rina berdoa tuh ya berdoa sampe ngerengek-rengek nangis tuh Ternyata malemnya iya gak ada angin gak ada hujan dia ngechat dia ngajak ketemu Gila itu Rina langsung kayak hah ini serius nih gitu Dan pasti kitanya seneng dong Itu rasanya seneng banget apalagi kayak kita bener-bener menggebu-gebu banget kangen Terus kita berdoa agar Tuhan pertemukan kita lagi dengan dia Pasti jawabannya iya Tapi disitu Rina gak cerita sama temen-temen Rina Karena Rina tau bahwa mereka pasti bakalan kayak Ngapain sih lo ketemu sama dia Ngapain pengen balikan lagi segala macem Tapi enggak disitu di satu sisi Rina gak pengen balikan lagi Cuma kayak kangen aja gitu pengen ketemu Habis itu udah Dan kalian tau apa ketika sudah ketemu Itu rasanya itu ternyata rasanya ini gak sama lagi Kangen rindu apapun yang telah terjadi berdua itu kan Banyak hal yang udah dilewatin bersama Dan itu tuh gak mudah untuk lupa begitu aja Karena kita menempel di memori Jadi setelah ketemu itu Langsung udah gak chatan lagi Dia tuh ngechat pas mau ngajak ketemu doang Habis itu misalkan ketemu Habis ketemu itu udah gak ada ngechat lagi Nah dua minggu kemudian Kangen lagi dong Tapi kita gak ada chatan sama sekali Dan aku berdoa lagi Di setiap jalan aku selalu ngeliatin Semoga aku bisa ketemu sama dia Di setiap habis sholat aku selalu berdoa Aku pengen banget ketemu sama dia Aku kangen banget sama dia Udah lama gak chattingnya Udah lama gak ketemu Dan ternyata dikabulin lagi Malemnya Apa sorenya gitu Dia ngechat Dia ngajak ketemu Dan aku mau Mau ketemu Mau aja diajak ketemu gitu Untuk yang ketiga kalinya Dua minggu kemudian Atau aku lupa beberapa kemudian Aku stop Aku mikir Ini gak baik buat aku Ini gak baik buat hubungan kita gitu Walaupun kita udah putus Kita udah jadi mantan Tapi Langkah lebih baiknya untuk Tidak ketemu dulu gitu Dan Aku ngerasa dia seenaknya Hanya sekedar Dijadikan pelampiasan aja Ketika dia mungkin Dia lagi gak Ada temen ngobrol Gak ada gebetan dia Yang dia lagi incer Dan aku sadar disitu Aku salah Dia yang udah mutusin Dia yang udah ninggalin Tapi kenapa aku tetap masih berdoa Untuk bertemu sama dia Dan dari situ aku berhenti Untuk gak berdoa lagi Agar bertemu sama dia Dan dari situ aku mulai untuk ikhlas Aku tahu Aku gak akan semudah itu Untuk ngelupain Dan aku yakin Ini adalah yang terbaik Untuk aku sama dia Mungkin aku bukan yang tepat buat dia Dan dia bukan yang tepat Untuk aku Setelah berjalan Seiringnya waktu Semuanya baik-baik aja Ketika aku kira bahwa putus sama dia Itu bakalan kayak gini Kayak gini Ternyata ketika kita sudah ikhlas Serahin semuanya Kalau memang jodoh Pasti bakalan balik lagi Tapi kalau memang bukan Yaudah Kita akan dapetin yang lebih baik Intinya adalah Boleh gak sih kita berdoa Agar mantan itu balik lagi sama kita Atau agar kita tuh ketemu sama mantan Menurut aku Jangan Doanya rubah Jangan meminta kita Aku pengen sama dia Tolong balikin dia sama aku Ya Tuhan Aku gak ngembalak sama dia Tolong aku pengen banget ketemu sama dia Jangan Tapi kita harus ikhlas Kita berdoanya gini Ya Tuhan Kalau misalkan memang Dia yang terbaik untuk aku Dekatkanlah Tapi kalau memang Misalkan bukan yang terbaik untuk aku Ikhlaskanlah Ih beneran aja Bro sis Ketika kita sudah merasa ikhlas Yaudah gitu Aku sekarang happy-happy aja Dan bahkan aku gak tau kabar dia Kayak gimana sekarang Aku blokir semua Sosmednya dulu tuh Tapi setelah aku bisa memaafkan masa lalu Aku buka blokirannya Ya mungkin ada sebagian orang yang bisa Berteman dengan masa lalu Tapi kalau aku Belum bisa Karena aku takut bro sis Aku takut Cuma hanya dijadikan pelampiasan dia aja Karena aku tau Rasa dia itu udah gak sama lagi bro sis Dan rasa aku pun udah gak sama lagi Ini pribadi masing-masing ya Karena kan banyak banget yang membalikan lagi sama mantan Dan sampai nikah Oke Itu gak masalah Aku beranggapan bahwa Kalau misalkan dia Ngedeketin lagi Aku ngerasa kayak Kok dia seenaknya ya Datang dan pergi sesuka hati Karena aku tau Perasaan dia udah gak sama lagi Aku tau pasti dia itu deket sama yang lain juga Bukan cuma sama aku doang Jadi dari situ aku udah stop Mungkin di saat Gebetannya lagi gak ngebales chatnya Terus dia ngechat aku Dan karena akunya Ngebalesin terus Ngerespon terus Dia jadi seenaknya Oke bro sis Dari cerita ini Semoga bro sis bisa memetik Pesan yang Rina sampaikan Intinya adalah Kita harus tetap ikhlas bro sis Apapun yang terjadi Karena ingat Rina selalu ingat Kalau memang dia Dia ditetapkan untuk kita Dia akan menetap Tapi kalau dia tidak ditetapkan untuk kita Ya dia akan hanya Hanya singgah sebentar Dan dia akan pergi gitu Dan percaya deh Kita bakalan bahagia ke depannya Buat bro sis yang saat ini masih galau Masih mikirin mantan Gak apa-apa Itu proses Bro sis makasih ya Udah nonton video kali ini Jangan lupa untuk klik like Dan share video ini ke teman-teman bro sis Sampai jumpa lagi Dadah